Beredar video memperlihatkan seorang bocah SD sigap mengawal menpar Sandiaga Uno di desa wisata Terong. Pada akun Instagram pribadi milik Sandi Uno, ia memperlihatkan seorang anak yang menarik perhatiannya. Dalam video yang diunggah, beliau menuliskan keterangan jika dikawal oleh anak SD yang bercita-cita menjadi TNI. Mengunjungi desa wisata kreatif Terong, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno mendapat pengawalan khusus. Pengawal mas menteri ini seorang bocah SD yang bercita-cita ingin jadi TNI. Terlihat saat Sandiaga Uno baru saja datang dan diserbu puluhan anak-anak SD, bocah berbaju kuning ini terlihat mengawalnya. Bak Ajudan yang mengawal sang menteri, bocah ini berkali-kali memberikan jalan Sandiaga Uno dari kerumunan teman-temannya. Karena menarik perhatian, Sandiaga Uno pun menyapa bocah berbaju kuning itu. Ini dia cita-citanya pengen jadi TNI, kata Sandiaga Uno sambil menunjuk bocah berbaju kuning itu. Setelah kejadian tersebut, seorang pria berbaju hitam mewawancarai bocah SD yang mengawal sang menteri. Berikut percakapan bocah dan pria berbaju hitam tersebut. Sambil menunjuk kamera, pria ini mempersilahkan bocah berbaju kuning untuk menyampaikan cita-citanya. Bilang situ mau jadi apa, sambil menunjuk ke kamera. Mau jadi TNI, ujar bocah berbaju kuning menghadap kamera. Video ini viral setelah diunggah di akun pribadi Sandiaga Uno. Unggahan ini dibanjiri dengan komentar mendoakan agar bocah SD ini cita-citanya tercapai. Berikut ini beberapa komentar dari warganet yang mendoakan bocah SD yang tidak diketahui namanya itu. Terima kasih.